Pemirsa satu unit truk menabrak gardu listrik di Jalan Lingkar Selatan, Palmerah, Kota Jambi pada selasa dini hari. Akibatnya aliran listrik di dua kelurahan di kawasan itu pada. Sebuah mobil truk angkutan batu bara menabrak gardu listrik di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan, Lingkar Selatan, Kejamatan, Palmerah, Kota Jambi pada selasa pagi. Akibat kecelakaan ini, aliran listrik di dua kelurahan di kawasan tersebut pada, yakni sebagian kelurahan Lingkar Selatan dan kelurahan Palmerah. Kolil, Ketua RT 3 Lingkar Selatan menjelaskan, saat kecelakaan tersebut sempat terdengar empat kali ledakan di gardu listrik. Selain itu juga terjadi ledakan meteran listrik salah satu rumah warga karena kabel listrik ikut tertarik. Untuk kakak kita ada 94 kakak yang berdampak dari khusus RT 03, mungkin kalau ini sampai ke Palmerah mungkin ada ratusan rumah yang berdampak. Selain RT sini, teman lagi? RT 2, 3, 4, Lingkar Selatan dan 3029 Palmerah. Ini jam berapa mati lampu, Pak? Kalau untuk mati lampu sendiri, sejak kejadian itu jam 12 lah mungkin sudah mati sampai sekarang. Sementara itu, Kanit Gagum saat lantas Polores Tajambi, Ibtu Zarkasi, mengatakan, Kronologis kecelakaan itu berawal saat truk angkutan batu bara yang tidak bernomor polisi itu datang dari arah Simpang-Palimpang hendak mendahuli mobil truk lain yang berada di depannya dengan masuk ke jalur kanak. Namun sopir hilang kendali hingga menabrak gardu listrik dari arah perlawanan. Pas kecelakaan ini, sopir diketahui telah kabur dan mencabut nomor polisi truk tersebut. Serta truk tersebut tidak memiliki stiker nomor lampung sebagai identitas angkutan batu bara. Pemuli yang dari arah yang dari Simpang-Palimpang pengen mungkin mendahuli mungkin tidak terlalu membandingkan karena akhirnya menungkur siang listrik. Pemuli sementara, dia mau mendahuli kendaraan. Mungkin tidak ada lawan, ada putus, ada lawan kebelah kanan, dia mungkin membandingkan kanan. Akhirnya terjadi... Untuk sopirnya gimana Pak? Angkat tinggal. Untuk sopirnya gimana Pak? Untuk sopir sementara, kita belum menemukan informasi dari latangan, dia dibawa ke rumah sakit di luam. Anggota ngecek ke sini luam, dia sudah dibawa pulang. Katanya dari laporan rumah sakit. Ya, dia membawa esat pembagiannya Pak Kawannya kita belum menemukan.